Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi para teman-teman, para sahabat. Gimana pada siang ini saya berada di Kampung Heas, Desa Cetundun, Kecamatan Banjar. Pada kali ini saya akan menunjukkan bahwasannya ada kebundurian di mana sebagian berbuah, sebagian belum. Nah, mari kita apa penyebabnya, padahal waktu nanam sama ukurannya tetapi belum berbuah. Kita tanya-tanya ya pada bakarnya. Oke. Ya, oke. Para teman, para sahabat, para baraya. Cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi para teman-teman ya yang punya pohon durian. Jangan menyerah, dikala belum berbuah. Kita coba lagi ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi para baraya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang terindah dikala punya pohon durian dari awal nanam kecil sampai tumbuh besar sampai setelah besar berbunga. Nah, tinggal menunggu hasil kelihatan buahnya. Ini durian musangking betapa lembatnya ini para baraya. Nah, ini para baraya pada kesempatan ini kita akan perbandingan di mana durian yang ini mau berbuah ya. Ada yang seangkatan atau penanaman sama, umur sama, ternyata tidak berbuah. Nah, untuk kesempatan ini makanya mari kita tanya-tanya pada ahlinya. Selamat siang Bapak Adung. Gimana sehat ya Bapak Adung ya? Nah, ini Bapak Adung kayaknya mau melaksanakan peruning lagi ya? Sebab begini ini para baraya kenapa ini Bapak Adung? Kan di area ini, kebun ini, kurang lebih ada 30 batang. Ya, yang lainnya pada berbuah, kalau nggak salah ini ada 4 batang tidak berbuah. Padahal perlakuan sama, pupuk kandang, disemprot, dikocor. Apa penyebabnya kira-kira Bapak Adung nih? Ini penyebabnya karena nggak berbuah rata. Yang sebelah sini, barisan sama-sono belum berbuah karena cuaca matahari, kalau dari sana, dari sana banyak pohon bambu, kurang krik. Terus keduanya ini masih rimbun. Masih rimbun ya? Nah, ini berarti ini Bapak Adung, ini antisipasinya atau kita mensisah saatinya harus diperuning lagi ya? Diperuning lagi. Ya, ya. Sampai ke semuanya ini yang tidak berbuah ya Pak Adung ya? Iya, semuanya. Ini peruningannya sampai ke atas nggak ini Pak Adung? Sampai ke atas, yang rimbun-rimbun aja. Yang rimbun-rimbun aja ya. Padahal ini Bapak Adung kemarin sudah beruning ya sebetulnya ya Pak Adung ya? Ini peruning kan masih rimbun, biar dibuang. Nah, ini para beraya, jadi ini belum maksimal berarti ya Pak Adung ya? Jadi usahakan ranting ini kena sinar matahari. Jadi ini terutama matahari yang pagi ya? Yang dari timur ya? Nah, ini para beraya, durian ini padahal ma batang sama, perlakuan sama, dengan tempat yang sama. Ternyata ini belum keluar bunga ya Pak Adung ya? Makanya yang punya ini minta dilaksanakan, tadi dilaksanakan apa Pak Adung? Pengocoran ya? Pengocoran. Ya, apa aja kilat-kilat Pak Adung tadi? Keting keluar bunga gitu. Ya, apa aja tadi dikocoran, pakai apa aja kira-kira Pak Adung? Tadi dikocor pakai NKP doang. NKP ya? Sama KNO. Dengan KNO ya? Blasborun kali ya? Oh ya. Jadi untuk saat ini, Pak Adung, ini semaksimal mungkin akan memperuning semuanya lagi ya Pak Adung ya? Semuanya lagi. Dikurangi lah. Dikurangi lagi ya? Nah, makanya para beraya. Dikurangi lagi lah. Terus ini, nanti ada efek sampingnya nggak ini Pak Adung, kalau diperuning lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak bermasalah ya? Nggak bermasalah. Oke, ya. Terima kasih Bapak Adung atas penjelasannya. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi para sahabat yang punya durian. Jangan menyerah ya. Kalau tidak berbuah, kembali kita serehat lagi ya. Dikiat serehatan lagi dengan kocor, dengan pruning lagi ya. Soalnya ini di musim kemarau, Alhamdulillah. Kayaknya harus bermusim berbuah ya. Ini Pak Adung ya, harusnya ya. Sebesar gini udah normal berbuah ini ya, Pak Adung ya. Normal lah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Adung ya. Tidak. 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 Terima kasih.